selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masa tu saya bekerja dekat sebuah kilang di Melaka dan kebetulan pula hari tu saya kena kerja syih petang tau masuk pukul 3 petang habis pukul 11 malam tapi malangnya motor saya rosak jadi terpaksalah saya bertolak awal sebab bas kilang tak sampai ke kampung saya daripada kampung tu kan saya kena naik teksi sampailah dekat bandar dan kemudiannya tu baru saya boleh naik bas kilang untuk sampai ke tempat kerja tau dan malam tu kan saya habis kerja dalam pukul 11 malam lah macam tu dan saya pun naik lah bas kilang untuk nak balik tapi bas kilang saya tu hanya akan berhenti dekat sebuah pekan kecil yang jaraknya tu lebih kurang dalam 8 km lah daripada kampung saya jadi saya ni kira penumpang yang terakhirlah kena turun dekat situ tau korang semua bayangkan lah eh waktu tu dah pukul 12.30 pagi 12.30 malam lah macam tu dan pekan kecil tu memang dah suni sepi aja nak nampak sebijik kereta pun susah motor pun tak nampak langsung tau dah lah kelap gelita yelah pekan tu kecil aja bukan macam dekat bandar kan pukul berapa pun boleh dapat teksi senang dapat transport itu yang masalahnya tu dah tu sekarang ni macam mana saya nak balik ke rumah 8 km tu nak sampai ke rumah sebelum saya turun tu saya cubalah pujuk abang driver bas kan untuk nak hantar saya sampai ke rumah tapi pemandu tu kan saya cakap dengan dia pun dia buat alayan aja tau dan bila saya datang dekat dengan dia nak bercakap dengan dia lah kondong-kondong nak pujuk kan datanglah dekat dengan dia alamak feel betul lah baru saya perasan mulut dia tu bawa rak dan dia pula marah-marah kat saya tau memang hampur betul lah saya rasa masa tu kan dalam hati ni memang rasa macam nak tumbuk aja muka membandu bas tu tapi eh tak nak lah kan nanti jadi kes polis pula dah agak susah kan so saya pun malas lah nak panjang-panjangkan cerita saya pun turun daripada bas kilang tu dan duduk lah dekat bas stop ha tunggu je lah kat situ kan yelah manalah tahu kot-kot nanti ada motor ke ada kereta ke yang sudi nak tumpangkan saya ha boleh lah saya balik kan daripada pukul dua belas setengah malam tu saya dah duduk kat situ kan tercongok kat situ tunggu punya tunggu punya tunggu sampailah pukul satu setengah pagi tau dan dalam masa sejam tu ada jugalah beberapa buah kereta yang cuba saya nak tahan tapi semua tak nak berhenti bang yelah siapa je yang nak berhenti kan pagi-pagi buta macam tu nak-nak pula saya ni lelaki kalau saya ni perempuan mungkinlah diorang tu akan berhenti juga aduh masalah lah aku macam ni macam mana pun nak balik ni dalam kaki je ke tak apalah tak wakal je lah jadinya kan dengan langkah yang lemah long lay penat berbalik kerja tu saya pun jalan lah perlahan je kan saya pun mulakan perjalanan untuk nak balik ke rumah jalan kaki je lah nak buat macam mana dah tak ada sesiapa nak tumpangkan saya masa nak jalan balik ni dalam hadir ni dah rasa takut jugalah dalam kepala otak ni pula dah mula fikir macam-macam dah dah mula terbayang-bayang pokok kelapa sawit sepanjang jalan tu dengan hutan-hutannya dah lah kawasan tu rumah jenis jauh-jauh pula tau yelah biasa lah kan rumah-rumah kampung dan perasaan saya masa tu dah bercampur bau tau macam-macam perasaan ada takut ada cemas ada rasa macam tak nak balik pun ada yelah tapi nak tak nak terpaksa jugalah saya redah je dalam perjalanan balik yang jaraknya lebih kurang dalam 8 km tu saya dah tak sentuh arah dah sebenarnya kan rasa seram semacam je yelah bayangkan eh kita ni tengah berjalan seorang diri dalam keadaan yang letih penat bawa balik kerja dengan gelapnya yang ada pun cahaya bulan je tau setelah saya berjalan lebih kurang dalam 3 km macam tu hoi dah kata badan ni memang dah basah lencur dengan peluh je lah dan suasana tu pun makin sunyi makin orang kata makin mengerikan lah dengan bunyi cengkerik pun makin lama makin rancak dan satu lampu jalan pun tak ada dekat situ tau sampailah saya dekat satu kawasan ladang pokok getah tiba-tiba suasana yang tadi ada bunyi cengkerik kan tiba-tiba senyap je tau hening tak ada bunyi apa langsung tau serious saya memang dah rasa seram tak tahu nak kata apa dah eh mana perginya bunyi tadi semua kan saya cuba kawal perasaan takut tapi tak semena-mena saya dengar bunyi dahan patah daripada pokok sebelah kiri saya eh astaghfirullahalazim apa benda pula ni ya Allah apa ni saya pun beranikan lah diri kan teruskan juga tau perjalan dan masa tu lah saya dengar suara mengilai dan suara perempuan ni ketawa nyaring sangat macam dia tengah bergembira tau masa tu ya Allah bantu aku ya Allah bantu aku masa ni kan saya ni dah tak tahu tau eh nak patah balik dah jalan 3 km tapi nak ke depan lagi ada lagi nak kena tempuh 5 km lagi sebesalah dah saya jadinya kan tapi saya ambil keputusan untuk teruskan juga berjalan tau dan suara tu makin lama makin dekat makin lama makin dekat tiba-tiba kelibat tu muncul dekat atas kepala saya dan saya nampak lah benda tu kan terbang melintas dengan rambut panjang gerbang terjuntai-juntai ke bawah dengan baju putih dia tu putih lusuh kan saya masa tu memang dah panic gila-gila dah saya baca ayat suci apa yang saya terlintas apa yang saya ingat je lah tapi suara mengilai-nilai tu masih lagi tak berhenti tau macam makin galak pun ada saya fikir ya Allah kenapa ni ya Allah lah mungkin lah eh mungkin masa tu saya tengah cuak sangat takut sangat kan bacaan saya pun tak tentu arah jadinya tunggang-langgang lah kan dan saya teruskan lagi tau sepak bodoh je dengan benda ni memang dalam hati ni memang takut gila tapi nak buat macam mana kan saya teruskan juga berjalan tiba-tiba entah datang daripada mana kekuatan kan sebab mungkin saya dah terlalu stres terlalu takut sangat masa tu saya tekat lah tak mahu lagi biarkan benda tu kacau saya saya pun jerit macam ni tak usah kuat-kuat hati saya jerit macam ni kau ni memang celaka lah eh berani kau turun lah ha main sini depan-depan dengan aku dah lah tak diterima bumi dah tergantung-gantung macam ni pun ada hati kau nak sakat aku kalau kau berani turun-turun sini pijak bumi ni orang hajar betulan tu ni lepas dia saya cakap macam tu kan terus senyap tau dan perlahan-lahan saya mula dengar balik bunyi jengkerik bunyi macam biasa seolah-olah suasana dah pulih macam biasa dan dalam masa yang sama saya dengar bunyi motor tau bunyi daripada jauh lah dan motor tu macam menuju kat arah saya dan saya tak tunggu lama kan saya terus berlari pergi ke tengah jalan tahan motor tu bang berhenti bang berhenti bang berhenti bang eh ini macam motor sifat Zul ni Zul Zul berhenti Zul ilah 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 man rupanya kau ni kenapa man eh motor kau mana motor kau pasal tu takpelah nanti aku ceritalah eh ni sekarang ni jomlah kita gerak dulu aku dah penat lah Zul jalan kaki eh kau ni jomlah 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 dan sepanjang perjalanan balik tu mahluk tadi muncul sebenarnya lagi sekali tapi saya seorang je lah yang nampak si Faizul tu saya rasa mungkin dia tak perasan agaknya jadi saya diamkan inilah benda ni kan ialah saya ni tak naklah takutkan dia dan mahluk tu kan saya nampak dia macam polo tau daripada belakang dia daripada satu pokok dia terbang pergi ke satu pokok satu pokok ke satu pokok macam tu dan tak lama lepas tu kami pun sampai dekat rumah masa ni saya syukur sangat-sangat ialah sebab Allah hantar bantuan tepat pada masanya kan tapi tak sempat lagi saya masuk dalam rumah saya dengar lagi sekali bunyi-bunyi nilai tu hoi masa ni kan dah sampai rumah dah nampak minta rumah kan cepat-cepat saya bagi salam ngam-ngam masa saya bagi salam tu mak saya terus buka pintu tau ya lah masa tu kan mak saya tengah jahit baju dekat depan tu jadi saya pun apa lagi masuk-masuknya huru hara mak saya tanya apa pun saya tak jawab dah saya terus masuk dalam bilik air tau terus ambil uduk kan cuci kaki cuci muka pun semua dah tenang sikit barulah saya ceritakan semuanya pada mak saya dan itu je lah kisah seram daripada saya ni kisah yang benar-benar terjadi pada diri saya sendiri satu masa dulu and moral of the story lah kita ni sentiasa kena mohon pelindungan daripada Allah tau sebenarnya yelah mungkin kita ni lemah tapi Allah sentiasa ada untuk lindungi hambanya kan sekian dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama pada hari ni macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni pengalaman seram masa balik kerja eh lah takde korang bayangkan lah kalau abang KSM jadi dia lah kan kalau abang KSM jadi dia confirm-confirm lah hari tu tak pergi kerja sebab lah tau shift malam and then malam tu nak balik macam mana kena fikir awal juga benda-benda macam ni kan kadang-kadang okey lah baik tak nak buang-buang masa lagi jom kita terus dengan kisah yang kedua untuk hari ni selamat menikmati ok untuk kisah yang kedua pada hari ni datangnya daripada Syaf Suhaimi Assalamualaikum semua dan salam sejahtera saya muncul untuk kongsikan satu kisah seram kisah based on true story yang masih segar dalam ingatan kisah ni berlaku setahun yang lepas dan waktu tu petang sehari sebelum tahun baru China siapa yang biasa dengan jalan lama seremban tampin mesti tahu kan simpang tiga pendas tu kawasan tu pada yang tak tahulah memang terkenal seram terutamanya bila malam dan untuk korang yang belum tahu ni saya ni kerja sebagai penjawat awam dekat Algeria tau tapi saya rahsiakan lah jabatan sebenar kan sebab tak nak di saman kerajaan jadi korang anggap je lah yang saya ni bertugas dekat Kementerian Kesihatan Algeria sebagai pembantu klinik pergigian saya bekerja dekat sebuah klinik ni klinik kecil je dekat kawasan kampung nak dijadikan cerita kan petang tu lebih kurang dalam pukul tiga setengah petang lah macam tu saya tengah duduk melepak dekat pantri tau tiba-tiba masuklah seorang doktor perempuan doktor ni perempuan China lah eh dan namanya doktor Kelly dia ni doktor gigi dan orangnya tu memang cantik sangat-sangat dah lah peramah kelakar pulak tu kira package lah kalau siapa dapat ngurat dia kan saya dengan doktor Kelly ni boleh kata rapat lah juga sebab kita orang ni sama-sama baru kerja dekat situ so bila dah jumpa macam ni kita orang pun duduk lah berbual wah doktor Kelly you nak balik KL ke hari ni ya lah hari ni kan Chinese New Year you tak tahu meh eh saya tahu lah sahaja je tanya you wah syok lah you dapat balik kampung jumpa family ya lah memang syok lah raya kan mestilah syok eh doktor masa tahun baru China macam ni tak ada ke ruh-ruh atuk nenek you balik rumah yelah kan macam kita Melayu kan kita percaya ruh balik rumah malam raya you tak ada ke cerita-cerita macam ni saya memang buat selek betul lah masa tu kan bila saya cakap macam ni aje terus doktor Kelly tu terdiam tau yelah mungkin dia tak selesa kot dengan topik-topik cerita hantu macam ni cepat-cepat tau dia tukar cerita lain jadinya perbualan kami pada petang tu tamat dekat situ je lah nak dijadikan cerita kan malam tu lepas saya habis kerja saya pun macam biasa lah saya pergi ke studio saya dan saya ni sebenarnya ada buat dua kerja tau saya nak cerita lah saya ni ada buat dua kerja dan saya buat kerja part-time sebagai editor jadi oleh kerana saya ni ada banyak lagi kerja editing yang tak disiapkan habis je kerja hakiki saya sebagai pembantu dekat klinik kerajaan tu saya pun akan pergi ke studio saya pula untuk nak settlekan kerja editing saya ni so malam tu kan masa saya tengah kusyok-kusyok buat kerja tu tengok-tengok je jam dah pukul 2.50 pagi aduh alamak eh dah pukul berapa dia ni aduh masak aku dah lah esok kerja pagi jadi saya pun cepat-cepat lah shutdown komputer kemas barang lebih kurang je apa yang patut saya kemas lah kan siap-siaplah nak balik untuk pengetahuan pendengar semua studio saya ni ada dekat Seremban dan kalau saya nak balik ke rumah saya nak kena lalu jalan lama Seremban Pendas dan pada sesiapa yang dah biasa lalu jalan ni tahulah kan betapa seramnya suasana malam dekat situ so masa malam tu dalam perjalanan saya nak balik ke rumah tiba-tiba ada sebijik kereta dekat belakang kereta saya ni dia bantai main lampu pula tau dia beam-beam saya kan kejap-jap bagi lampu tinggi kejap-jap bagi lampu tinggi dan dia buat macam ni banyak-banyak kali ialah mula-mula tu kan saya ni ialah darah muda saya rasa annoyed lah juga kan tapi saya fikir positif je lah ialah mungkin orang tu nak cepat nak tebirak ke apa kan so saya pun perlahankan kereta saya bagilah dia potong kau nak potong kau potong lah kan saya memang nak santai-santai je malas nak bawa laju ialah penat daripada siang kerja sambung lagi kerja baru nak balik rumah memang penat otak pun penat tapi yang peliknya bila saya dah perlahankan kereta saya dia tak nak potong pula dia bawa selur je rapat dia dekat belakang kereta saya aduh lah mamat ni menggelabah betul lah tadi kau sibuk sangat main lampu hai macam nak potong sangat ini aku dah bagi jalan tak nak potong pula eh tak apa-apa je lah orang sekarang ni saya pun malas lah nak layan orang gila macam tu kan saya pun teruskan perjalanan tau bawa selur je relax santai-santai kan saya bawa selur memang sengaja saya bawa lagi selur biar kalau boleh orang belakang tu potong-potong lah dan saya perasan kereta yang ada dekat belakang saya tu masih lagi duk follow saya tau puluh rapat lah tu sampailah dekat simpang tiga pedas masa saya tengah duk leka-leka kan pandang kereta belakang tu saya tulis depan je saya nampak ada seorang lelaki tua dekat tengah-tengah jalan dah lah jalan tu gelap bang memang tak sempatlah ceritanya saya nak mengilap terus pam saya langgar lelaki tu dan saya siap nampak lagi lelaki tu tercampak jauh tau masa ni memang berderau habis dah darah saya aku langgar orang ke tu ya Allah matilah aku macam ni matilah aku so bila dah terlanggar tu kan saya terus parkingkan kereta dekat tepi jalan dan saya turun kereta tengoklah kan dan masa saya langgar lelaki tu tadi kereta belakang ni pun masih follow kereta saya tau saya berhenti tepi dia pun berhenti dekat tepi juga dekat belakang kereta saya saya masa ni memang tak fikir pasal kereta belakang tu lagi dah tak cerita banyak dah saya cepat-cepat keluar kereta tengoklah dekat luar kan cari lelaki yang saya langgar tadi dekat 50 meter jugalah saya berjalan berjalan-jalan sampai ke depan satu bayang apa pun saya tak nampak tau cik cik Allah mana orang ni cik cik mana pulak pergi dia ni pelik betul takkan hilang pulak masa ni kan saya dah mula rasa tak sedap hati je tau tiba-tiba kan masa saya tengah cari-cari orang yang saya langgar tu bulu rumah ni beremang semacam je tau wah saya pun cepat-cepat lah berlari patah balik pergi dekat kereta dan driver yang dekat kereta belakang tadi tu terus tegur saya eh bang bang kau langgar orang ke apa aku nampak ada benda tercampak jauh tadi eh eh itulah tu aku ingat tadi aku langgar orang weh tapi aku dah cari dah sampai kat depan sana tak nampak apa pun ha tu tu kau tengok lah kereta aku sikit kemik pun tak ada weh kalau aku langgar tadi misi kereta aku kemik kan ini langsung tak kemik tau ya Allah apa macam mana ni eh bang entah-entah yang kau langgar tadi bukan orang tak bang masa ni kan dua-dua dah terdiam dah dan dia pandang muka saya saya pandang muka dia dia pandang muka saya saya pandang muka dia dan mamat tu kan tak cakap apa pun dia terus jalan slow slow dia masuk dalam kereta dia start engine terus pecut Allah waakbar dia boleh belah macam tu je tak cakap apa-apa pun dengan saya dan bila dia dah gerak tu kan barulah saya ni macam tersedar tau ih aku ni seorang-seorang je ke kat sini oi apa lagi kan saya pun cepat-cepat masuk dalam kereta terus belah daripada kawasan tu dan sepanjang perjalanan saya nak balik ke rumah malam tu hati ni memang betul-betul rasa tak tenang sangat tau tapi alhamdulillah lah saya sihat aje dan esoknya tu tak adalah kata saya ni demam ke apa sekian dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada hari ni siapa yang ada pengalaman seram dekat jalan seremban tampil ni kalau ada tu mintalah sahabat tu sharekan dekat abang ya ok abang KSM ada lagi satu cerita yang abang rasa agak menarik juga jadi tak nak buang-buang masa lagi jom kita terus dengan kisah yang ketiga pada hari ni selamat menikmati ok untuk kisah yang ketiga pada hari ni datangnya daripada Fiza cita dia berkenaan dengan apa jom kita dengarkan kisahnya sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abang KSM Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya Fiza daripada Banting Selangor dan saya nak cerita kisah seram saya yang berlaku sekitar tahun 2005 dulu dan kisah ni berlaku pagi sebelum subuh saya bangun tu nak berzahur lah sebenarnya saya ganti puasa masa tu bang ok masa saya tengah buat air dekat dapur tu tiba-tiba saya dengar macam bunyi pintu belakang rumah saya ni ditarik kemudian dilepaskan ditarik kemudian dilepaskan eh apa hal pula ni pintu dapur ni ngosak ke apa eh siapa tu siapa tu dan bunyi pintu dapur saya ni macam kena main tu berulang-ulang kali tarik lepas tarik lepas dan hati saya ni dah berdebar-debar dah kan sebab siang sebelum tu kan bekas suami saya dia ada ketukkan satu batang paku dekat pintu belakang sebab nak sedangkan saya ikat tali kalau saya nak pergi ke kedai belakang rumah tu so pagi tu tali dekat pintu tu dia macam ada yang main tarik-tarik pulak tau tarik lepas tarik lepas nasib baik saya tak terus buka pintu tau masa tu saya pergi dulu kejutkan suami saya dulu abang 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 bangunlah bang abang 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 saya dengar macam ada orang main tarik-tarik pintu dekat belakang tu lah abang abang tengok lah kejap abang abang tengok lah ha ada orang kat belakang eh awak ni biar betul eh ya bang ya awak tengok lah kejap bang dalam kepala masa ni kan saya ingatkan mungkin jiran bisu saya tu yang ngusik ya lah sebab dia tu macam ada tak betul sikit lah dan bekas suami saya pun bangun jalan ke arah pintu belakang dia buka pintu tu sikit dan lepas dia buka pintu tu dia terus diam tau kaku langsung tak bergerak bang bang siapa bang siapa kat luar tu bang tapi suami saya dia diam je tau langsung tak cakap apa-apa dalam hati ni saya dah mula fikir dah ish apa benda yang dia nampak ni ada orang nak curi motor ke apa jadinya kan saya pun beranikanlah diri kan buka tingkap sikit nak tengok lah kot kot kalau ada pencuri kat luar tu ke dia tengah lari ke apa kan tapi dekat luar rumah saya tu senyap sunyi tak ada sesiapa pun dan lepas subuh tu kan bila dah terang sikit saya pun pergilah ke belakang buka pintu belakang tu nak tengok lah apa benda lah agaknya jadi pagi tadi kan dan apa yang saya nampak kan pokok pegaga saya semua tunduk ke bawah macam kena lenyek macam kena pijak macam tu tapi masa tu kan saya tak fikir apa-apa pun dan malam esoknya tu jiran sebelah rumah saya yang jiran bisu saya tu lah saya cakap eh jiran bisu saya tu pula kena ganggu tau jiran saya ni dia laki bini memang bisu eh malam tu suami dia ni tak ada dekat rumah keluar pergi memancing tau jadi yang tinggal dekat rumah tu dia dengan anak-anak je lah dan diorang ni tidur dekat ruang tamu nak dijadikan cerita kan malam tu dalam pukul satu dua pagi lah macam tu dia terjaga dan bila dia tengok dekat pintu depan tu dia nampak pintu tu macam kena tolak-tolak tau macam ada orang cuba nak buka daripada luar dan dia fikirkan ialah mungkinlah suami dia tu balik so cepat-cepat lah dia pergi buka pintu dan masa dia buka pintu tu dia nampak ada satu susuk perempuan tau rambut menggerbang kusut masai dengan baju putih lusuh jiran saya ni apa lagi memang tergamam lah kat situ terus tak boleh bergerak dah terkaku je kan dekat depan pintu tu mak oh mak mak eh mak kenapa tu mak mak bila anak dia panggil baru lah boleh dia bergerak tau cepat-cepat pam dia tutup pintu tu nasib baik lah benda tu tak sempat nak buat apa-apa pada dia menggigil-gigil dia bang satu malam tu sampailah ke pagi dan esoknya dia demam panas meracau-racau tau memang demam gila-gila punya lah panas kan dan pagi tu anak dia datang rumah saya nak minta tolong lah jadi saya pun pergilah melawar tengok-tengokkan dia ya saya tengok dia kan dengan badan lemah muka pucat lesih memang kesian sungguh lah masa tu masa ni lah anak dia tu baru cerita kat saya apa yang jadi malam-semalam tu dan petang tu bila bekas suami saya balik daripada kerja saya pun ceritalah dekat dia apa yang jadi dekat jiran bisu kami tu kan terus bekas suami saya cakap macam mana tau ha itu yang abang nampak pergi subuh tu yang awak suruh abang tengok kat dapur tu kan ha benda tu lah yang abang nampak eh ya ke bang ya Allah seramnya bang ha itulah awak abang cakap awak tak nak percaya kan ha tengoklah jika kita pun dah kena istighfar panjang saya masa tu bang memang terkejut sangat-sangat lah nasib baik lah saya tak buka pintu masa tu kalau tak entah apalah yang jadi agaknya kan lepas daripada tu kan kami pun adukan lah pasal ni dekat tuan rumah kami dan alhamdulillah tuan rumah pun baik kan tuan rumah tu panggilkan ustaz untuk nak pagarkan rumah kami ni kata ustaz yang datang pagarkan rumah kami tu mahluk tu sebenarnya memang tinggal dekat situ memang dah lama dah duduk kat situ dan penyewa lama dulu tu dia ada membela saka tau dan penyewa tu sendiri yang lama tu lah dia sendiri mengaku dekat depan muka kami yang dia memang ada membela benda yang jiran saya nampak tu dia mengaku kata dia itu memang dia punya dan benda tu datang sebenarnya sebab nak minta makanan hei saya ni kan fikir punya fikir punya fikir ialah benda dah jadi macam tu saya nak duduk kat situ pun dah tak senang hati dah dan alhamdulillah tak lama lepas tu saya pun pindah keluar dari situ dan sekarang ni saya dah rasa tenang sikit lah dan apa yang jadi ni saya memang tak akan lupakan sampai bila-bila sekian dan ini adalah kisah Serau Malaysia yang ketiga dan terakhir pada malam ni semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang abang KSM sampaikan ya baiklah abang KSM nak minta ampun nak minta maaf kalau ada tersilap kata tadi ataupun terkasar bahasa ataupun gunakan bahasa-bahasa yang tak segonok didengar tu harap sahabat semua dapat maafkan abang ya mana yang belum like tu tekanlah button like tu dulu mana yang belum subscribe tu tekanlah button subscribe jomlah support channel KSM kita kan geng benda free je pun baiklah dengan ni berakhirlah sudah kisah Serau Malaysia untuk hari ni jumpa lagi esok pada pukul 4 petang insyaAllah terima kasih semua Assalamualaikum